Intro Kabit Humas Pol Dadeie Kombes Pol Yulianto menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari para korban terkait kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bambang Arianto Tidak hanya perseorangan, namun polisi juga belum menerima laporan dari yang mewakili kelompok yang mencuri korban Menurut Yulianto, meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data maupun petunjuk karena kasus ini menjadi perhatian masyarakat Soal itu komunikasi dengan sejumlah pihak juga telah dilakukan terutama yang mungkin mengetahui hal tersebut Sampai saat ini kita belum menerima laporan baik dari perseorangan-perseorangan ataupun dari yang katakanlah mewakili kelompok-kelompok korban itu sehingga kita juga belum bisa menyimpulkan apakah betul ada tindak pidana disini atau tidak karena sekali lagi kita masih menunggu laporan meskipun demikian, karena ini memang ramai diperguncingkan di media sosial maka Kolda D.I. juga sudah melakukan langkah-langkah kita sudah berupaya untuk mencari tahu mengumpulkan cerita-cerita dari situ peristiwa itu beberapa orang yang mungkin mengetahui sudah artinya kita lakukan komunikasi dengan beberapa pihak Yulianto menambahkan dugaan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut belum masuk kerana hukum karena belum ada pengaduan atau laporan Bambang Arianto sendiri tercatat pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus kekerasan seksual pada tahun 2004 silam namun saat ini kasusnya sudah keadaan luarsa Terima kasih telah menonton!